Hari ini, roti-roti lezat dan hangat ini akan dijajakan, jadi makanan kesukaan masyarakat Gaza dan jadi jajanan favorit anak-anak di sana. Begitu juga dengan beragam jenis kue lezat ini, jadi dagangan sumber penghasilan berharga bagi pedagangnya dengan harapan semua makanannya bisa habis terjual tak tersisa. Tak kalah dengan hidangan kopi dan coklat hangat jalanan ini, masyarakat Gaza biasa meneguknya dalam hangat selepas sholat berjamaah juga disela-sela istirahat bekerja. Spesial hari ini, semua dagangan ini dibagikan gratis untuk masyarakat Gaza, juga dibagikan untuk anak-anak yatim Gaza, karena dagangannya diborong oleh orang Indonesia. Alhamdulillah, masyarakat Gaza jadi bisa jajan tanpa mengeluarkan uang ya, anak-anak bisa menikmati makanan dengan bahagia, dan dagangan dari tiga pedagang Gaza ini secepat kilat habis tak tersisa. Alhamdulillah, dagangannya laris cepat ya, Pak. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Mudah-mudahan juga langkah memborong dagangan pedagang Gaza ini jadi jalan ikhtiar kita, bantu pulihkan ekonomi masyarakat Gaza di tengah blokade tak berkesudahan. Terima kasih. Sahabat Kasih Palesina, mau borong dagangan lagi pedagang Gaza lainnya gak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton